Pesawat Twin Order DHC-6400 dengan nomor registrasi PKCDC yang hilang kontak di Timika Ilaga pada Rabu lalu. Kini ditemukan keberadaannya. Puyung-puyung pesawat tersebut akan dievakuasi oleh tim Sargabungan menggunakan helikopter ke Timika, Papua. Dari hasil kerja keras, tim Sargabungan selama lima hari akhirnya membuahkan hasil. Pasalnya lokasi jatuhnya pesawat yang hilang kontak tersebut telah ditemukan oleh tim Sargabungan. Lokasi tersebut terletak di titik 4 derajat di ketinggian 13.453 feet atau 3.900 meter. Tim Sargabungan yang terdiri dari TNI, BRIMOB, dan Sarti Mika berencana pada Senin besok akan melakukan evakuasi dengan menggunakan helikopter. Diketahui sebelumnya pesawat tersebut membawa beras bulog sebanyak 1,7 ton dan empat orang yang terdiri dari pilot Daset, Kod pilot Yudra, engineering Ngujang, dan satu penumpang Bahadra Hadi. CL 235 yang take off lagi pada yang landing jam 10.18. Dari rangkaian kegiatan hari ini kita melaksanakan pemantauan sebanyak 6 kali. Dari hasil pemantauan itu kita bisa nyatakan bahwa serpihan atau titik yang kita duga selama ini yang dalam pelaksanaan pencarian sering tertutup awam sebut pada saat pelaksanaan pencarian di lapangan terbuka sehingga mengudahkan untuk tim pencari untuk memantau secara visual sehingga dapat menemukan tanda-tanda atau potongan-potongan. Hari ini pemantauan dilakukan sebanyak 6 kali dan dari hasil pemantauan tim menemukan serpihan pesawat dan pesawat tersebut jatuh masih di wilayah Kabupaten Mimika. Dan rencananya tim Sargabungan besok melakukan evakuasi. Lokasi diketemukannya serpihan pesawat sudah dipastikan berada di situ dengan keterangan tadi koordinat yang sudah disampaikan memiliki elevasi 13.453 feet kemudian masuk di distrik Goya selanjutnya posisinya di jarang 44 nautical mile radial 058 dari Tenggung Maikilo atau dari Tim Mika. Lokasi pesawat tersebut berada di ketinggian 13.453 feet dan lokasi tersebut berada di distrik Goya. Dari Papua Tim Mika, Nathan Making, kontributor INews melaporkan.